Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya mau berbagi resep ayam goreng plus sambal terasi yuk simak videonya sampai habis Oke langsung aja untuk ungkepannya ada bawang putih ada jahe kunyit 2 buah kemiri 1 batang serai daun salam dan daun jeruk serta sedikit ketumbar bubuk kemudian tambahkan garam secukupnya kita ulek terlebih dahulu untuk serai nya cukup kita geprek saja ya oke jika sekiranya sudah halus seperti ini kita langsung masukkan serai nya dan kita geprek kita geprek-geprek sampai agak hancur seperti ini oke kemudian kita sisihkan terlebih dahulu jangan lupa untuk daun jeruknya bagian tulangnya kita buang ya next kita siapkan wajan kemudian kita masukkan ayam disini saya menggunakan satu ekor ayam dipotong empat beratnya kurang lebih 7 on ya teman-teman jadi ayamnya tidak terlalu besar kemudian masukkan bumbu yang sudah kita ulek tadi beserta daun salam serta daun jeruk ya masukkan air secukupnya tambahkan sedikit asam jawa kemudian kita Nyalakan api kompor dan kita ungkep terlebih dahulu disini saya menutupnya dulu ya Oke kita masak hingga sekiranya matang jangan lupa teman-teman dibalik-balik ya nah ini udah matang saya bakal sisihkan terlebih dahulu untuk digoreng kita tunggu hingga agak dingin ya lanjut saya panaskan minyak dan saya goreng ini sebagiannya saya masukkan kulkas jadi jika mau makan dan baru saya goreng kita goreng hingga matang oke ini udah matang bisa kita angkat dan kita tiriskan oke sekarang kita bakal buat untuk sambal terasinya pertama ada bawang merah disini saya menggunakan 4 siung bawang merah 2 siung bawang putih 7 buah cabai rawit 2 buah tomat 1 besar 1 kecil 1 terasi serta 2 kemiri kemudian ada gula merah secukupnya untuk bawangnya saya bakal iris terlebih dahulu untuk cabainya juga kita iris agar nantinya tidak meledak-ledak ya saat dalam menggoreng untuk tomatnya kita iris juga iris tipis seperti ini kemudian kita panaskan minyak sedikit minyak bekas menggoreng ayam kita masukkan kemiri bawang merah bawang putih serta cabainya terlebih dahulu kita masak hingga wangi ya teman-teman oke lanjut saya masukkan terasinya kita aduk kembali nah ini wanginya udah keluar banget lanjut kita masukkan tomatnya kita masak kembali sampai tomatnya hancur ya atau agak hancur oke sekiranya seperti ini ya teman-teman ini saya matikan kompornya dan siap kita ulek kita masukkan ke ulekan tambahkan sedikit garam jika suka tambahkan dan juga mecin ya oke sekarang kita ulek terlebih dahulu sampai halus nah sekiranya seperti ini kita tambahkan gula merah untuk takaran gula perahnya disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman bisa juga gula merahnya diganti dengan gula putih sebelumnya jangan lupa like subscribe dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya nah ini dia teman-teman hasilnya sekarang saya mau makan terlebih dahulu ini enak banget pedesnya pas banget tidak begitu pedes ya untuk sambal terasi tomatnya nah ini dia ya oke terima kasih sudah menonton semoga video yang bermanfaat jangan lupa like subscribe dan tekan tombol loncengnya juga sampai jumpa kembali di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati